jika grafik fungsi kuadrat fx ax kuadrat plus bx plus c mempunyai titik puncak 8,4 berarti ini ada posisinya di positif nih di x positif ini posisinya di x positif dan memotong sumbu x negatif kalau dia memotong di sumbu x negatif si kurva ini memotong di dua titik maka nilai a, b, c itu seperti apa ini kan kalau kita gambarkan secara kasar secara kasar gini kemungkinan kan puncaknya disini dia memotong di negatif x negatif kemungkinan kan dia begini nih yang satu disini kan memotongnya ini kan memotongnya di negatif x ini di positif x positif, negatif negatif yang ini puncaknya disini ini kurva terbuka kan ini kan terbukanya ke bawah ya ya, terbukanya ke bawah ya ya, puncaknya disini nih terbuka ke bawah nah, kalau misalnya dia itu terbuka ke bawah karena karena dia memotong di x negatif pasti a nya negatif gitu kalau misalnya a nya negatif pasti b nya positif dia kebalikan aja kalau dia negatif dia pasti positif ya gitu ya pasti dia positif nah sekarang untuk c bagaimana nah, c itu yang memotong di sumbu y nih, ini kan sumbu y nih ya, ini c ini disini posisinya si c ya kalau dia memotong di sumbu y lihat ini kan positif ya memotongnya berarti c lebih besar dari 0 kan berarti c pasti positif dia lebih besar dari 0 ya, berarti lebih kecil dari 0 a lebih kecil dari 0 ya, ini ini lebih kecil terus b nya positif lebih besar dari 0 ya nah, ini lebih besar seperti ini terus c nya lebih besar dari 0 berarti ini nih ya jawabannya e terima kasih